Polda Metro Jaya melakukan giat sosialisasi penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2018 kepada siswa sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan yang bertempat di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah menengah atas maupun kejuruan untuk bisa menjadi polisi. Susunan acara sosialisasi ini dibuka dengan cara anak muda yang menghadirkan penampilan dari cakra Metro Voice yang berisikan poluan-poluan cantik seluruh satuan kerja Polda Metro Jaya. Kepolisian Republik Indonesia menawarkan banyak penerimaan anggota baru baik dari tamtama, brigadir, dan akademi kepolisian. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan polisi semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam penerimaan calon anggota Polri ada beberapa tahapan dan proses penyelenggaraan yang harus dilalui oleh para calon anggota Polri. Ada pun materi seleksi penerimaan Polri meliputi administrasi, kesehatan, psikologi, dan jasmani. Yang saya hormati Bapak-Ibu Dewan Guru dari beberapa sekolah yang terkena hadir di Polda Metro Jaya yang depan ini. Yang saya hormati pula, teman-teman dari jajaran Polda Metro Jaya, baik dari Biro SDI, dan dari Poles-Poles yang hadir di depan ini. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak pulih sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan yang pada pagi hari ini dapat hadir di ruangan ini. Dari Jakarta, tim meliputan Triberata TV. Salam Triberata